Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita jaga alam, kita jaga alam, kita jaga alam, kita jaga alam, kita jaga alam. Itu tadi, kalau nanti misalkan. Walakala walakua ta'ila bin lahir alil adzim. Alhamdulillah, rupiah alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT. Di mana pada, kalau Benny tadi bilang September ceria. Memang benar, Alhamdulillah, di awal September ini begitu cerah suasananya. Jadi, Pak, yang sempat juga membuat kami selagi contoh. Jadi, terkadang, ya kita melihat warga A, warga B, warga C berbeda-beda tingkat kesadarannya. Berbeda-beda mansetnya. Tetapi, dengan satu suri talodan, artinya memberi contoh. Itu yang paling tepat. Ini yang saya kasih bocorannya ini. Bocoran yang paling tepat seperti itu. Artinya apa? Kita mulai dari pengurusnya dulu. Ya mau nggak mau, kalau dari tingkat RW, berarti pengurus RW, pengurus RT. Kebetulan memang sebelumnya saya diamanai jadi ketua RT, RT 11, RW 27. Jadi, sama saat-saat. Yang disampaikan Bu RW tadi terkait minimal 5 pot, terus kemudian kalau nggak, apa namanya, tidak punya 5 pot, mau nyari stempel RW, itu sebagai terobosan juga. Terobosan juga. Artinya apa? Dari segi administrasi, dari segi kelembagaan, ini kita paksa. Jadi, dimulai dari lomba K3, setiap tahunnya, setiap Agustus. Dari lomba setiap Agustus itu, setiap RT, ya akannya pada saat 2 tahun terakhir, itu RT KW, RT saya, RT 11 itu yang menang. Makanya terus kemudian rapat, ini segala macam, saya yang disuruh maju untuk jadi ketua KNL. Mungkin itu salah satu, apa namanya, historinya. Nah, berbekal dari lomba K3 tadi, benar yang disampaikan Bu ini tadi, ada 12 RT ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kita juga nggak bisa maksain, oh ini harus punya taman, nggak bisa. Karena memang ada yang punya lahan kosong, ada yang dia, RT kami kan satu jalan gitu ya Bu, jadi satu jalan ini ada sekitar 40 atau 42 kakak itu jalan satu, dengan segala keunakan masing-masing. Jadi, dari lomba K3 itu, menjadi dasar, apa namanya, semangat kami untuk membangun hukumnya. Akhirnya ya, itu tadi ada yang pikir, penganakan, apa yang ini, segala macam. Terus kemudian, tepatnya di sekitar awal 2019, dalam hal ini tanggal 5 Maret 2019, itu kita resmikan pembentukan bank sama. Pertama itu bank sama dulu, sebelum adakan. Itu tugasnya mereka di masing-masing, di mana beliau-beliau itu juga perpanjangan tangan dari dinas lingkungan itu. Salah satunya itu memberi bekal, pembekalan. Nah, itu pada saat itu ada rapat RTRW, ada sargasnya menyampaikan ini. Tepat 10 April 2019, kita resmikan untuk pembentukan KRL, di rapat RTRW itu. Dan, salah satunya, jebloskan saya sebagai ketua. Nah, akhirnya, bank sampah tadi sebagai cikal bakalnya, apa namanya, pembentukan KRL, begitu, ada dasarnya tadi. Pembentukannya ada, apa namanya, K3 tadi, lompak K3 masing-masing RT, artinya apa, RTRT segala macam sudah punya bekal, sudah punya apa, modal. Nah, bank sampah ini sebetulnya apa, sebagai salah satu rohnya di sebuah kampung ramah lingkungan. Karena apa, di kampung ramah lingkungan itu pun ada empat pilar, ada empat elemen yang diujikan, dilombakan. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Saya yakin dengan kedatangan lengkap RT1 sampai RT13, ini sebagai salah satu modal juga, ini udah, dari pengurusnya aja, RTRW udah kompak ini. Tinggal nanti, bapak-bapaknya bagaimana? Jangan patah harang, jangan terus kemudian ibu-ibu, apa namanya, putus asa. Saya kasih contoh, ada salah satu, salah dua kali ya, itu kapul ramah lingkungan di Chiang sana, itu pengurusnya bu, ibu-ibu semua. Karena apa, disitu adalah perumahan angkatan laut, dimana suaminya udah pada, ini istilahnya, si bu dinas. Jadi ibu-ibunya yang gerak, itu sebagai motivasi. Disana ada KRL cinta dan KRL cantik, makanya namanya ya itu ya, sepaping lah kadang-kadang itu begitu ya, ibu-ibu maksudnya. Oke, itu elemen tadi, partisipasi masyarakat. Artinya apa, masyarakat disini ya dimulai dari pengurus RTRW, karena ikut kita itu RT. Nah, masyarakatnya yang kita gerakan dengan dotong royong lah, pembakalan sosialisasi apa itu, KRL, sebagainya macam apa itu, pengusaha apa itu, sebaik bentuk partisipasi masyarakat. Nah ini, dalam penilaian juga akan dicek ini, akan dilombakan juga. Oh iya, partisipasi masyarakatnya seperti apa. Kemudian yang kedua penghijauan, yang tadi bu Erwin nyampein lima pot masing-masing rumah. Itu minimal. Supaya apa, memang benar-benar tidak gersang. Jadi saya ingat hampir lapan tahun yang lalu ya, akhir 2012, saya dulu itu pertama kali datang di... Oh iya, ibu-ibu monggo sambil di Sambi ya. Saya itu dari Batam ke Gunung Putri itu, Pertaman Jujuk, alah apa Jujuk ya. Tiba ya, tiba pertama kali itu di klaster Monalisa bu, DRW 28. Saya numpang teman, ada yang dari Monalisa yang berhubungan dengan tanaman. Kalau pada saat itu, KRL itu dimulai dari tingkat perataman, namanya perataman, perataman permulaan. Pertama, pada 2019, kami daftar, didaftarkan oleh Satgas melalui SK Desa, kemudian dari rekomendasi kecamatan kita daftarin. Kebetulan memang pada saat itu, di Telajung D itu baru ada dua KRL. Terima kasih telah menonton!